Tapi waktu itu sebenernya lagi ada dua orang yang PDKT. Oh, ya. Oke. Waduh, jadi buka-buka kan ya? Kita ntar panggil yang satu lagi yang PDKT ini. Waduh, jangan dong! Halo, GZers! Apa kabarnya? Kembali lagi di One Day With bersama Jaclyn. Nah, pagi hari ini kita seneng banget karena dapet kesempatan untuk ngobrol-ngobrol langsung sama wanita muda. Cantik dan dia juga ketua umum partai. Nih, kita udah di depan kartonan nih. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Nah, katanya juga nih PSI juga udah resmi mendaftarkan partainya juga ke Pemilu 2019. Nah, kayaknya bakal seru banget nih ngobrol-ngobrol kita hari ini. So, GZersyu ikutin, kita mau masuk langsung. Halo. 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 Halo, GZers. Ini dia Sis Grace Natalie. Ketua umum dari PSI, bener? Iya, bener dong. Ini kita lagi kerja nih. Oh iya, lagi kerja. Mau ikut bantuin? Boleh, boleh. Kita ngerecokin lagi yang ada. Oke, aku panggilnya katanya Sis Grace aja nih ya? Iya, panggilnya Sis Grace aja. Kita disini panggilannya Bro dan Sis. Oh gitu, Bro dan Sis. Jadi entah itu berapa tahun lebih muda atau berapa tahun lebih tua, semuanya rata. Bro dan Sis. Oke, sip. Sis Grace, hari ini ngapain aja nih kegiatannya? Hari ini kita full banget nih. Jadi dari ini sekarang tim yang lagi melakukan seleksi administratif. Jadi kita kan sejak tanggal 27 Agustus buka pendaftaran caleg. Siapa pun bisa mendaftar. Dan ini tahapan pertamanya. Seleksi administratif. Ijazah, kemudian karya tulis gitu. Kalau lolos seleksi administratif nanti akan masuk ke seleksi kompetensi yang akan diseleksi oleh panel juri independen. Jadi bukan internal kita yang akan diseleksi, tapi ada panel juri independen. Mereka bukan orang partai, tapi mereka tokoh-tokoh masyarakat yang kredibel yang kita minta untuk melakukan seleksi. Kita boleh nih, kayaknya kita perlu office tuh deh. Soalnya kantor PS ini keren banget loh, merah putih loh. Sengaja ya? Iya dong, merah putih sama ada elemen hitamnya. Jadi kan memang warnanya kita gitu. Terus udah gitu ada kayak expose bricks gitu kan. Ya kekinian lah lumayan. Jadi ini salah satu cara kita untuk mendapatkan pendanaan secara halal. Kita jualan di tokohsulteratas.com. Karena ternyata banyak juga yang tertarik tuh suka nanyain jaketnya PSI bisa dapet dimana gitu misalnya dan lain-lain. Tapi kenapa ini sih mawar apa? Oke, jadi mawar itu melambangkan solidaritas internasional. Dan pas juga artinya kan bagus. Lambang mawar putih itu solidaritas internasional. Jadi kita pake lah mawar sebagai lambang PSI. Gitu. Keren, keren. Tuh kelopaknya lima. Lima sila di Pancasila. Tiga di dalam Mineka Tunggal Ika. Wah cocok aja. Cucu esis. Oke kita langsung naik yuk. Oke. Komplen. Nah sis sambil kita jalan-jalan nih ceritain dong dari awal berkarir nih udah pernah kemana aja dan pengalamannya apa aja sih sis Grace ini? Awal karir berarti dari zaman lulus kuliah gitu ya? Tahun berapa tuh kiri ya? Oh jangan ngomong tahun lah tapi udah lumayan lama. Oke. Jadi lulus kuliah jadi wartawan. Oke wartawan. Waktu itu lambang masuk ke SCTV. Kemudian selama 8 tahun saya jadi luartawan televisi. Oke. Pindah-pindah sih ada SCTV, ANTV terus terakhir TV One. Di TV One yang paling lama. Dari TV One yang berdiri sampai saya sekitar 4,5 tahun disitu. Lalu 2 tahun setelah lulus dari TV One. Lulus ya setelah lulus dari TV One. Saya jadi CEO di sebuah lembaga konsultan politik. Oke. Nah disitu punya pergaulan yang baru, punya teman-teman yang baru dan punya diskusi pemikiran yang baru akhirnya membulatkan tekad untuk masuk ke politik praktis. Oke. Dan bikin PSI mulai dari nol tapi gak sembarang partai artinya kita udah capek setelah ini partai itu selalu lekat dengan korupsi, kotor, jahat gitu kan. Nah kan gak mesti begitu karena sebenarnya politik itu penting banget. Gus Dur pernah bilang politik itu sebenarnya adalah pekerjaan yang mulia. Kenapa? Karena bisa mendatangkan manfaat bagi jutaan orang. Kita ingin change the game sebenarnya. Makanya kami mendirikan PSI dengan harapan kita bisa mengisi kursi-kursi parlemen, kursi-kursi eksekutif dengan orang-orang yang konten. Pendanaan, cara mendandai partainya juga dengan pendanaan dari masyarakat, fundraising, kita jualan. Terus udah gitu juga kita mau mengukur orang berdasarkan kerjaannya, prinsip meritokrasi gitu. Masa gara-gara kamu anaknya siapa gitu ya? Meskipun kerjaannya ancur-ancur harus dipertahankan terus gitu. Sama ya, intinya kita ingin agar orang yang bagus itu yang dipercaya untuk menduduki jabatan publik. Bukan karena dia punya uang, bukan karena dia anaknya siapa dan sebagainya. Nah, tapi kita sempat ngomong ya, kalau dari awal tuh wartawan, stasiun TV udah 4 atau 3 tuh? 3. Kayaknya kesannya termasuk cepat gitu. Emang gampang bosen atau memang pengen nantang challenge diri sih sebenarnya? Ya, ini ya. Kalau saya sih waktu itu sebenarnya tetep ya di jalur jurnalistik. Karena ketika itu memang ketika ada tawaran yang lebih baik, kita menimbang juga kan. Ya, kan opportunity nggak akan datang dua kali. Jadi kalau ada dipercaya bisa megang tanggung jawab yang lebih besar. Dengan kompensasi yang lebih besar juga. Ya namanya juga anak muda kan. Betul. Kan mau ngabung untuk masa depan. Ya oke lah. Ya bener-bener. Justru kalau buat saya itu reward gitu ya. Kalau orang mau ngajakin saya, mau hijack saya. Oh berarti saya kerjaannya oke dong? Kalau saya nggak ada yang mau ngajakin. Berarti harus introspeksi diri. Berarti kerjaan saya kurang oke nih. Kan berarti tadi dari dulu udah lulus jadi wartawan. Terus ke jadi sekarang di parpol juga. Kayaknya tuh lingkungannya lingkungan yang penuh tekanan gitu kan. Kayaknya nih kan kalau ngeliat orang-orang gila parpol coy gitu kan. Emang udah tekad dari dulu? Atau memang gimana sih gitu? Enggak kalau buat saya sih. Saya tuh orangnya bukan yang merencanakan masa depan sampai detail gitu ya. Happy go lucky aja. Cobain aja nanti kalau misalkan nggak cocok ya udah tinggal resign gitu kan. Ternyata happy, seneng gitu. Jadi agak ada unsur mengalir gitu ya. Mengalir tapi nggak asal-asalan artinya. Ketika saya disitu saya berusaha tetap kerja yang paling oke gitu. Jadi ketika ada kesempatan yang dibuka, saya ngambil kesempatan-kesempatan itu. Akhirnya ya kemudian menuntun saya jadi wartawan. Kemudian masuk ke lembaga konsultan. Terus sekarang juga di partai. Tapi dalam keseluruhan prosesnya saya sangat enjoy dan menikmati. Nggak ngerasa stress gitu ya. Tapi kalau merasa tertantang iya. Maksudnya ketika kita ada di tempat yang nggak nyaman. Karena kita merasa kita nggak bisa. Di situ kita pasti akan ada punya ruang untuk bertumbuh. Untuk maju. Kalau semuanya gampang. Ini bisa, itu bisa. Itu biasanya kita nggak ada ruang untuk bertumbuh. Karena semuanya udah bisa. Nggak belajar ya. Nah sekarang aku mau tanya-tanya juga tentang ke family nih. Ini kan tadi kan sis Grace ini dan suaminya sis Grace ini ko Kevin Osmond. Kalau jisiris mau lihat vlog ko Kevin Osmond ada. Ntar dikasih linknya di bawah. Sibuk nih dua-duanya. Kalau sis Grace sendiri gimana sih cara membagi waktu nih. Ini apalagi sis Grace punya dua jagoan yang lagi lucu-lucunya ya. Kenzo dan Kyle ya? Iya. Kenzo umur berapa? Tiga setengah tahun. Tiga setengah tahun. Kyle tiga belas bulan. Oh oke. Satu tahun lebih sebulan. Nah itu gimana tuh anak-anaknya? Jadi. Buat Kevin dan saya. Anaknya tuh empat. Kenzo, Kyle. Print terus sama PSI. Beneran. Beneran kan. Semuanya harus diurusin gitu. Jadi memang kan dari awal kita pacaran. Memang kita ya. Aktivitasnya kayak gini. Waktu kita pertama ketemu. Saya wartawan TV One. Kevin juga udah dengan usahanya sendiri. Dan mulai begitu kita nikah. Kan dia mulai fokus di startup gitu. Jadi memang kita udah biasa sebenernya. Dengan. Masing-masing tuh punya kesibukan gitu ya. Jadi kita. Selalu upayakan ya. Memang kalau hari biasa ya. Ketemunya ya paling pagi banget sama malem gitu kan. Ya untung lah ada teknologi ya. Dengan kecanggihan komunikasi. Daman lu WBM. Sekarang WA. Itu terus komunikasi. Selalu. Where are you? Oke. Tetap harus. Misalkan udah mau pulang belum? Misalkan ada yang lagi meeting lagi. Malem. Nama siapa? Dimana? Bahkan kalau kita keluar kota. Fotoin dong kamar kamu. Gitu. Jadi tetep. Ya diusahain untuk. Komunikasi tuh tetep. Harus ada gitu ya. Tapi kalau Sabtu Minggu. Biasanya masih ngurusin kerjaan. Atau udah family time lah. Kalau Minggu. Sebenernya hari Minggu terutama ya. Kan kita pasti gereja bareng. Abis dari itu pasti. Ngajak anak-anak makan. Terus main. Jadi family time banget. Pasti Minggu. Kalau Sabtu. Kadang-kadang. Kevin ada meeting juga. Tapi dia usahain. Misalnya. Gak lama. Abis itu deket-deket rumah. Jadi bisa langsung. Apa. Sama-sama kita lagi gitu. Tapi begitu. Saya di. Sabtu Minggu ada di rumah. Kita pasti akan. Ngapain. Ke Echo Park. Misalnya. Ajak anak-anak. Kemudian. Apa. Jalan-jalan. Gak mesti mahal. Anak-anak itu gampang. Untuk dibikin happy gitu ya. Yang penting bareng-bareng. Yang penting semuanya. Suka cita. Dan kalau lagi sama anak-anak. Quality time. Handphone ya di sini. Iya. Pertanyaan berikutnya nih. Ini juga. Seru nih. Untuk. Jisirs-jisirs yang. Cewek-cewek. Yang masih lajang nih. Kan biasanya orang tuh mikir gini ya. Kalau cewek. Berkarir. Ya. Ya. Maksudnya. Karirnya gak main-main lah. Susah nih. Biasanya dapet. Pacar. Biasanya cowok tuh pada minder. Kalau. Wah ini cewek. Susah nih. Kayaknya gue dapetin. Gak jadi deh. Nah. Tapi ini sis-gris. Tiba-tiba nih. Gak ada desas-desas apa-apa. Tiba-tiba udah married nih. Udah ada dua anak. Mungkin. Banyak G-seirs yang baru tau juga nih. Cua. Terus gak pake cincin lagi ya. Nah. Itu. Kalau boleh sharing. Apa sih mau di sharing ke G-seirs tentang hal itu. Ya. Kalau buat saya sih. Justru. Jangan takut untuk perempuan itu. Berkarir setinggi mungkin. Sekolah yang sepinter mungkin. Karena itu justru mempermudah pekerjaan rumah kita. Kenapa? Karena pastinya yang berani untuk deket-deket sama perempuan yang sukses di karir. Dan perempuan yang punya pendidikan yang tinggi. Itu pasti sudah terseleksi. Karena pasti. Yang gak pede. Karena merasa. Aduh. Kerjaan masih belum jelas nih. Misalnya itu ya. Atau sekolah belum selesai nih. Gitu ya. Udah pasti dia akan mundur teratur sendiri. Oh. Karena gak pede. Iya bener bener bener. Jadi. Udah terbantu tuh kita. Dengan. Dengan. Sistem rekrutmen yang. Yang berjalan dengan sendirinya. Calon-calon yang. Kurang berkualitas. Kan pasti perempuan mau nyari yang berkualitas dong. Iya. Itu akan mudah mundur dengan sendirinya. Jadi. Kalau buat saya justru tipsnya nih. Buat yang lagi nyari pasangan hidup. Kelebihan kamu. Misalkan itu. Apa. Mau maju dalam karir. Atau maju. Sekolah setinggi mungkin. Atau SDG. Kalau kita memang punya kepuasan disitu. Kejar itu. Nanti. Pastinya. Yang akan. Ada di sekeliling kita. Teman-teman dan sebagainya. Pasti orang-orang yang kurang lebih. Punya. Nilai. Yang sama dengan kita. Iya. Pendeta saya bilang. Show me your friends. And I'll show you your future. Nah. Tapi ngomongin dulu-dulu nih ya mak. Ini. Kita mau ngomongin ko Kevin juga nih ya. Waktu itu. Gimana sih. Pas masa-masa pacaran. Boleh dong ceritain. Oke. Jadi pada saat. Jadi gini nih. Ketemunya itu. Dikenalin sama temen. Lebih tepatnya lagi. Kevin minta temennya ngenalin. Oke. Berarti dari kekevinnya nih ya. Iya. Oke. Tapi waktu itu. Sebenernya lagi ada dua orang yang berdekati. Oh. Iya. Oke. Waduh jadi buka-bukaan nih. Kita ntar panggil yang satu lagi yang berdekatiin. Waduh jangan dong. Gak ada gak ada. Oh ini reality show. Oke. Nah jadi. Waktu itu. Ada dua yang berdekati. Tapi. Yang satu. Secara finansial. Mapan banget lah ya. Sangat-sangat-sangat mapan. Satu lagi. Umurnya. Lumayan. Bedanya jauh gitu kan. Dan memang dulu saya nyarinya yang bedanya jauh gitu umurnya. Udah pernah nikah dan cerai gitu kan. Terus udah gitu. Juga gak jelas tuh hubungannya dengan Tuhan gitu kan. Buat saya itu penting sih. Karena. Itu kan kehidupan rohani ya. Iya. Artinya kalau kita mau sama-sama berbagi kehidupan. Penting sih untuk kita punya jangkar yang sama. Iya. Karena itu menentukan nilai. Iya. Kalau apa yang menurut saya baik. Terus menurut pasangan hidup saya itu gak baik. Dan it's okay. Misalnya kan bisa jadi masalah. Makanya untuk hal yang sifatnya sangat prinsipil. Dan jangkar kehidupan. Buat saya harus sama gitu. Jadi gitu. Waktu itu kurang cocoknya di situ. Iya. Ya datenglah Kevin. Gitu kan kenalan. Terus ketika waktu itu saya gak gitu interested. Karena katanya umurnya sama kan. Untuk saya yang nyari lebih tua. Jadi makanya saya udah menghindar-hindar cukup lama tuh. Dan akhirnya yaudah deh ketemu deh. Karena gak enak kan. Udah ditanyain dulu. Itu pun ketemunya dengan rambut belum krama. Selepek. Terus gak dandan gitu. Baju juga salah-salan lah. Pokoknya gak terlalu siap-siap. Untuk gak terlalu sias gitu sebenernya gitu kan. Eh ternyata waktu itu ketemu kesan pertama. Yang membekas adalah. Kayaknya orang ini baik deh. Gitu. Kayaknya ngerasa aura baik aja gitu. Dari situ meskipun dia waktu itu gak begitu banyak ngomong gitu ya. Tapi. Waktu itu saya sih ngasih. Waktu diminta ngasih sih nomor BB. Waktu itu masih pin ya. Masih pin. Masih pin BB. Sekarang udah gak ada. Nah jadi disitu. Dan ternyata. Insting saya ketika itu sampai sekarang. Itu terbukti. Memang Kevin itu orangnya baik banget sih. Kalau buat saya ya. Dan saya merasa secure sama dia. Dan dia tidak pernah takut kalau saya mengembangkan diri. Kita sama-sama bertumbuh di bidang kita masing-masing. Jadi masing-masing gak merasa terancam dengan pertumbuhan rekan hidupnya gitu. Dan saya merasa itu hubungannya sangat positif. Sangat sehat. Bahkan selama nikah ya 6 tahun baru 1 kali berantem. Gara-gara? Itu pun salah paham. Salah paham aja. Miskomunikasi yang setelah disebut gak ngomong 2 hari. Tapi abis itu beres. Dan ternyata memang cuma salah paham aja. Dan udah clear gitu. Tapi selebihnya gak pernah. Gak pernah jadi cek cok gitu. Gak pernah. Ya GCers. Kita udah ngobrol banyak banget sama sis Grace. Yang udah meluangkan waktunya lagi sibuk banget nih tadi. Cuman thank you banget ya sis Grace. Sama-sama. Dan seperti biasa GCers. Sis Grace ada ujangan spesial buat GCers semua. Sekarang nih ya. Yoi. Oke. Jadi GCers hidup itu lucu. Kita kadang udah punya planning sampe mana. Ternyata bisa aja gak sesuai dengan rencana kita. Jadi kalo buat saya. Dimanapun GCers berada. Jangan pernah takut untuk grab kesempatan itu. Dan ketika kita grab. Upayakan semaksimal mungkin untuk bisa do the best. Di segala pekerjaan atau segala hal yang kita lakukan. Karena kita gak pernah tahu. Siapa yang sedang melihat pekerjaan kita. Ketika kita bekerja yang terbaik. Ketika kita upayakan yang terbaik. Maka pintu-pintu kesempatan yang lain akan dibukakan. Dan sebenernya udah ada firmannya. Ketika kita bisa dipercaya dalam hal-hal kecil. Maka kita juga bisa dipercaya dalam hal-hal besar. Dan itu yang saya alamin. Jadi have fun with your life. Jangan pernah takut untuk mengambil keputusan. Jangan pernah takut untuk buat kesalahan. Karena justru dari kesalahan kita bisa belajar. Jadi sukses buat semuanya. God bless you. Oke. Jangan lupa GCers untuk. Subscribe. Like. Dan comment. Dan share GC channel. Sampai ketemu di One Day With berikutnya. Bye bye. God bless. God bless.